Pemirsa tim pasakan nomor urut 01 belaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasakan calon wali kota nomor urut 02 ke bawah seluruh kota Jambi, Jumat malam 22 November 2024. Laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di kota Jambi di salah satu rupah ibadah yang diduga dilakukan oleh salah satu pasakan calon wali kota Jambi nomor urut 02. Dilaporkan oleh kuasa hukum tim nomor urut 01 ke bawah seluruh kota Jambi. Rahman yang merupakan kuasa hukum pelapor berkatakan bahwa laporan ini berkaitan adanya dugaan pelanggaran administrasi di salah satu tempat rumah ibadah. Dalam pelaporan ini dikatakannya dirinya juga mendatangkan saksi-saksi di bawah seluruh kota Jambi. Tentu dalam hal ini kita coba untuk membuat laporan itu dengan dibagi ya. Ada dua LP. LP pertama tentang pelanggaran dugaan administrasi-pelanggaran administrasi. Yang kedua tentang pidana materialnya. Nah nanti kita coba untuk ini dipisahkan biar memang mudah dicerna dan mudah dipahami. Agar kita mendukti. Dalam hal ini sebenarnya kita optimis sekali ya. Karena kita lihat bukti yang kita hadirkan itu merupakan bukti yang fakta gitu. Yang sebenarnya yang direkam langsung oleh orangnya. HP-nya kita cita kemudian orangnya juga kita hadirkan sebagai saksi. Dan itu saya sendiri yang undang. Sementara itu Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi di Kota Jambi yakni Reza meminta agar Bawaslu dapat segera bertindak tegas terkait adanya laporan di Bawaslu Kota Jambi. Ini bawasannya Bawaslu. Hari ini bertindak tegas atas tindakan yang dilakukan. Dan juga kami yakin bahwa APH dapat bekerja sesuai dengan aturan. Dan kami dari pemuda Kota Jambi siap mengawal perihal ini sampai tuntas. Dan juga kami berharap bahwasannya bukti-bukti yang telah diberikan sesuai video dan lain-lain itu dapat dipergunakan dengan baik dan mengeluarkan produk hukum sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Mungkin itu saja. Terima kasih.